Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita memindahkan foto atau video atau mungkin chatting yang belum di backup ya. Takut kehapus di saat kita mau ganti whatsapp terbaru atau ganti versi whatsapp baru misalnya. Atau kita mau hapus whatsapp sementara mungkin ya kita gak mau menggunakan whatsapp tapi video dan dokumen-dokumen kita tetap aman dan bahkan chatting yang sudah lama juga tetap aman ya teman-teman. Mari kita bahas di sini teman-teman tapi sebelumnya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu nyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita ya yang komen di kolom video saya sebelumnya yang namanya Pramita Aldi. Makasih bang tutorialnya work banget buatin tutorial cara pindahin data gb whatsapp ke memory card ya. Kadang foto, video dan file-file lain yang sudah dikirim dari teman ke whatsapp misalkan seperti foto ini ya teman-teman. Ini kadang kalau kita hapus aplikasinya atau kita hapus data melalui aplikasi kadang ini bisa hilang ya teman-teman. Ini bagaimana caranya mengatasinya teman-teman. Mari kita lihat ya misalnya nih. Saya buka aplikasi dulu whatsapp ya. Aplikasi whatsapp ini saya buka dulu ya. Misalnya saya hapus data dari sini ya. Ini pasti foto, video dan dokumen lainnya kiriman dari teman atau saudara tentunya akan hilang ya teman-teman. Kalau saya hapus di sini. Mari kita cari solusinya. Kita buka file manager ya atau file saya ya. Di sini kita buka langkah pertama. Di sini, di sini kalian siapkan memory card lalu buka perangkat saya. Oke, sesudah kita buka perangkat saya. Di situ ada folder namanya whatsapp. Nah, ini folder whatsapp ini dihapus whatsappnya pun masih ada di situ. Selagi kita tidak menghapus folder whatsapp ya. Dan di sini ada databases dan media. Nah, di sini lah tempat foto-foto kalian atau tempat-tempat video-video kalian. Ya, atau pesan-pesan chatting kalian itu ada di databases ini. Dan foto ada di video, ada di media tadi ya maksudnya. Foto-foto. Bagaimana cara mengatasinya? Di sini foto-foto wajib kalian pindahkan ke memory card dulu. Sebelum kalian menghapus data di aplikasi whatsapp ya. Bagaimana cara memindahkannya? Mari ikuti ya. Saya akan coba memindahkan foto saja ya. Saya akan coba memindahkan foto saja. Ini saya coba tiga dulu. Dan klik sebelah kanan titik tiga atas. Itu ada perintah pindahkan. Klik pindahkan. Di situ kita pindahkan ke kartu SD. Berarti ke kartu SD. Itu ada perintahnya kartu SD. Kita klik ya di situ. Kita coba dulu ya. Lalu saya akan klik pindahkan. Di situ ada kartu SD dan perangkat saya. Saya klik kartu SD. Dan silahkan kalian buat folder. Di situ ada perintah buat folder ya. Agar kalian nanti tidak bingung mencari fotonya ya. Ini folder baru. Saya akan buat di sini. Folder baru saya bikin. Namanya ini ya. WAGB ya. Di sini. Sudah. Jadi ya di situ ya teman-teman. Foldernya. Lalu klik selesai ya. Dan file ini. Kalau kalian mau menghapus data. Nantinya. Di WhatsApp. Atau kalian mau menghapus aplikasi WhatsApp. File ini tidak akan hilang teman-teman. Karena file ini sudah dipindahkan ke memory card ya. Teman-teman. Oke. Mungkin begitu saja. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Buat tadi yang komen juga ya. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.